Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya Karena kemarin banyak banget keluhan, mual-mual terus dan emang kondisinya gak terlalu baik, gak terlalu fit Jadi tiap mau bikin video, udah pengen banget bikin video, tapi udah gak enak deh kondisi Dan sekarang baru mulai lagi bikin video, semoga kedepannya aku konsisten dan bener-bener pengen banget Biar konsisten seminggu sekali atau seminggu dua kali memberikan informasi-informasi tentang pasien CAPD Jadi nanti aku bakal cerita yang di video ini keluhan yang dirasain dan udah ngapain aja Teman-teman semua, di belakang aku ini ada dus-dus Baxter yang ada yang warna biru dan warna putih Ini minggu kemarin baru aja order amperah cairan, jadi baru dateng dan baru aku susun lagi di kamar Dan banyak deh, ada 20 dus baru dateng Jadi backgroundnya dus-dus Baxter Kenapa sih kemarin tuh mual-mual terus gitu Jadi yang aku tau selama 2 tahun dan berapa ya, 2 tahun 9 bulan alias 33 bulan selama menjadi pasien CAPD Yang pertama adalah hemoglobin rendah dan emang aku sadari hemoglobin rendah dan terakhir itu di angka 6,5 Dan aku memutuskan untuk tidak dirawat, tidak transfusi Karena aku pikir aku tuh kayak keseringan dapat darah-darah transfusi gitu Jadi kayak ada rasa takut efek samping dan lain-lain kayak gitu Jadi aku mencoba untuk memperbaiki makanan asupan Biar hemoglobin tinggi dan kemarin juga sempat disuntik hemapo seminggu sekali dan sekarang sih obatnya udah habis Aku ngerasa ini bengkak Gak kayak biasanya Habis mandi baru beres menu sih tadi Jadi baru beres keramas juga tuh jadi rambutnya ngembang banget Bisa diatur Bengkak-bengkak karena tadi pas tidur Sebenernya aku udah mencapai berat kering apa belum Kurang mengerti gitu ya Dan pas aku tidur terlentang Gak tambahan bantal 2 atau 3 Ini pas bangun tidur ini bener-bener bengkak Dan ya kayak berisi gitu Sebenernya normalnya itu gak terlalu gede-gede kayak gini Dan ini rasanya pegel-pegel dan kayak canggel gitu Kayak... Kayak mati rasa Terus tangan juga ngerasa kayak Gede si jari-jarinya tuh kayak gendut-gendut gitu Karena mungkin cairan baru bangun tidur gitu kan Jadi cairan itu belum turun ke bawah Nanti kalo udah misal aktivitas Udah sejam dua jam Mungkin dia bakal normal lagi turun ke bawah Dan nanti kalo saatnya ganti cairan Bakal ketarik sama ganti cairan nanti Dulu Waktu tahun pertama Sempet denial Sehari cuma sekali Sehari cuma dua kali gitu Karena emang Aduh ya ampun Ya Allah Kenapa sih Aku dikasih cobaan seperti ini gitu Dan sekarang udah bisa menerima insya Allah Alhamdulillah Jadi bener-bener cairan harus sehari 4 kali Biar badan kita fit dan sehat Teman-teman semua Jadi kenapa sih kemarin aku tuh sempet ya Jadi sempet berhenti gitu Gak bikin video Gak pernah upload lagi Ya karena banyak keluhan Yang pertama karena mual-mual itu Karena si hemoglobin Terus Aku nyamah gitu ya kayaknya Terus juga Karena itu sempet aku juga konsultasiin ke dokter Cuman Ya gitu lah anyep lah Gak pernah dibahas Dan Sempet getel-getel Karena kemarin cuaca Bandung dingin banget Sampai 16 derajat Nah jadi Kalau pasien gagal ginjal tuh Biasanya sih Aku juga sering sharing sama temen-temen yang lain di grup Mereka juga ngerasain Kalau pagi-pagi atau Baru bangun tidur itu Ada alergi Mungkin dari makanan sih udah biasa Tapi kalau dari alergi kayak cuaca angin Angin dingin gitu cuaca dingin Dari area paha ke bawah tuh Bener-bener gak Pengen banget di garuk Tapi ada obatnya sih aku suka pakai kaladin Dan lumayan Bisa meredakan gatel Tapi Gak enaknya sih Pakai kaladin itu Pas di Paha itu ada Apa sih Jadi ada berbekas warna gitu Jadi kayak warna ungu gitu Terus juga Sempet aku sakit perut sebelah kiri Dan aku udah pikirnya kemana-mana Udah Udah takut banget Ini infeksi Atau apa ya Nyari peronib Terus aku udah konsultasi ke suster rumah sakit Sama ke dokter juga Terus dokter bilang Kontrol aja ke rumah sakit Nanti bawa cairan yang terakhir Yang pagi-pagi Yang jam 5 Subuh Jam 6 Bawa ke dokter Dan buat dilihat cairannya itu keruh apa Bening Dan pas aku ke rumah sakit Waktu itu Cairannya Kering Eh kering Kok kering sih Cairannya jernih gitu Jadi gak Gak keruh kayak yang lain Dan Itu Kenapa Sakit perut banget Yang ke sebelah kiri Dan setelah aku pikir-pikir Karena mungkin aku kemarin Ada event Di deket daerah rumah Dan aku nonton sampai jam sebelahnya 10 malam Padahal itu udah pake jaket double malahan ya Bener-bener yang anti angin banget Dan Karena emang bener-bener pasien gagal ginjal Imunnya itu udah gak kayak warna-orang normal biasa Jadi bener-bener mudah banget Masuk angin Dan Kemarin itu Berarti Masuk angin Dan aku udah Melakukan berbagai cara Udah dikompres Perut Sebelah Kiri Bener-bener Ya ampun Ini bener-bener sakit banget Udah Ditepuk-tepuk Kayak kembung gitu Dan ternyata Dari situ Langsung Ketut Langsung ketut Gede banget Dan mulai enakan Kalau gak salah Sampai subuh Gak bisa tidur Karena bener-bener ngerasain Perut sakit banget Jadi yang pertama Mual-mual Karena Mual-mual Lebih rendah Yang kedua Terus juga Kemarin Alergi Yang gatel-gatel Dari daerah paha ke bawah Dan yang ketiga ini Kemarin sakit perut Dan satu lagi Aku ngerasa Kayak si detak jantung Kemarin Setelah operasi CDLs balasin ini Udah lumayan Rada ilang Nih Detak jantungnya ini Agak kenceng Dan emang Detak jantung aku juga Yang aku rasain Kenceng banget Terus aku tanyain ke temen-temen Yang ada di grup Karena Itu hemoglobinnya Rendah Dan Jantung butuh Oksigen Butuh apa ya Kayak butuh Aku tuh kurang mengerti Tapi ya Intinya masih menjaga Kesehatan Menjaga Memaintain Biar Badan gak drop banget Gak kayak Tahun kemarin Sampai dirawat Di ruang HCU Dan itu Jangan sampai terulang lagi Harus sehat Harus semangat terus Dan harus Positive thinking Intinya Biar Penyakitnya kalah Sama semangat kita Buat temen-temen yang CAPD Yang cuci darah Dan yang udah transplant Beberapa tahun aku juga udah Yang transplant Semoga diberikan Kesehatan selalu Dan Kebahagiaan Semoga yang Pendamping CAPD Pendamping HD Dan pendamping Transplant Semuanya sehat Baik-baik saja Seperti biasa Dan Mendapatkan kebahagiaan Umur kita Gak tau Malahan Aku gak tau ya Malahan Yang meninggal itu Orang-orang yang Sehat Aku gak tau Jadi Kita didahului oleh Orang-orang yang Sehat Semoga aja Sedara kita Atau pendamping Temen-temen semua Kalau ada pertanyaan Jangan langsungkan Klik di kolom Klik Klik Ketik di kolom komentar Di bawah nanti Kalau aku bisa Bantu jawab Insya Allah aku akan bantu jawab Dan Kalau yang belum bisa terjawab Mohon maaf Karena Keterbatasan Keterbatasan apa ya Jadi sometimes Aku juga sih Gak terlalu ngerti Tentang ini Karena emang Masih Masih kayak Ngeraba-raba gitu Temen-temen semua Terima kasih sudah menonton video ini Klik komen Like share Di social media yang lainnya Biar temen-temen yang lain Juga tau Aku bikin video apa Dan Nanti Insya Allah Kedepannya aku selain Curhat-curhat Tentang CAPD Aku bakal bikin video Tentang makanan Jangan jalan gitu deh Di food street Atau makanan Yang murah-murah gitu Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh